Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 7 Perbantahan mengenai Yesus Sesudah itu, Yesus pergi ke Galilea, masuk kampung keluar kampung, karena ia ingin menjauhkan diri dari Judea, di mana pemimpin-pemimpin orang Yahudi sedang merencanakan akan membunuh dia. Perayaan Hari Raya Pondok, salah satu dari Hari Raya Yahudi, sudah mendekat. Saudara-saudara Yesus mendesak agar ia pergi ke Judea untuk merayakan tersebut. Pergilah ke tempat di mana lebih banyak orang dapat melihat mujizat-mujizatmu, ejek mereka. Engkau tidak akan masyur kalau menyembunyikan diri seperti ini. Kalau engkau memang hebat, buktikanlah kepada dunia. Karena saudara-saudaranya juga tidak percaya kepadanya. Yesus menjawab, Sekarang belum tiba saatku pergi ke Yerusalem. Bagi kalian, tidak menjadi soal kapan kalian pergi. Karena dunia tidak mungkin membenci kalian. Tetapi dunia membenci aku, karena aku menuduhnya atas dosa dan kejahatannya. Pergilah kalian lebih dahulu, dan aku akan menyusul kalau saatku sudah tiba. Dan ia pun tetap tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya berangkat untuk menghadiri perayaan itu, Ia juga pergi, walaupun secara diam-diam, supaya terhindar dari mata umum. Pemimpin-pemimpin Yahudi berusaha mencari dia pada perayaan itu, dan bertanya-tanya apakah ada yang telah melihat dia. Orang-orang ramai membicarakan dia. Ada yang mengatakan, Ia orang baik. Yang lain mengatakan, Tidak, Ia menipu orang banyak. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani membela dia di hadapan orang banyak, karena takut kepada para pemimpin orang Yahudi. Kemudian, di tengah-tengah perayaan itu, Yesus masuk ke dalam baik Allah, serta berkhutbah kepada orang banyak. Para pemimpin orang Yahudi heran ketika mendengar dia. Bagaimana ia dapat mengetahui begitu banyak perkara, padahal ia tidak pernah menginjak sekolah kita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku tidak mengajarkan pikiran-pikiranku sendiri, tetapi pikiran-pikiran Allah yang mengutus aku. Jika ada di antara kalian yang benar-benar berhasrat melakukan kehendak Allah, Ia tentu akan tahu apakah ajaranku ini dari Allah atau hanya dari aku sendiri. Barang siapa mengemukakan pikiran-pikirannya sendiri, ia mencari hormat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, Barang siapa mencari hormat untuk orang yang mengutusnya, Ia orang yang baik dan benar. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menaati Taurat Musa. Sebab itu, Mengapa menuduh aku sebagai pelanggar Taurat? Mengapa aku hendak dibunuh karena ini? Orang banyak itu menjawab, Gila engkau ini, Siapa yang hendak membunuh engkau? Yesus menjawab, Aku bekerja menyembuhkan orang pada hari Sabat, Dan kalian merasa heran. Kalian juga bekerja pada hari Sabat, Pada waktu menjalankan hukum Musa mengenai khitan. Sebenarnya adat ini lebih tua daripada Taurat Musa. Karena apabila waktu untuk menghitan anak-anak jatuh tepat pada hari Sabat, Kalian melaksanakannya juga sebagaimana seharusnya. Jadi, Mengapa aku disalahkan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat? Coba pikirkan baik-baik, Maka kalian akan melihat sendiri bahwa aku benar. Beberapa orang yang tinggal di Yerusalem berkata sama sendirinya. Bukankah mereka sedang berusaha membunuh orang ini? Tetapi, Di sini ia berkhutbah di hadapan orang banyak, Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin-pemimpin kita sekarang telah menyadari bahwa ia adalah Mesias? Tetapi bagaimana mungkin ia Mesias? Karena kita tahu di mana ia dilahirkan. Kalau Kristus datang, Ia akan muncul dengan begitu saja, Dan tidak seorang pun akan tahu dari mana ia datang. Sebab itu, Di dalam sebuah khutbah dibait Allah, Yesus berseru, Memang kalian mengenal aku, Serta mengetahui di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Tetapi aku mewakili dia yang tidak kalian kenal, Dan ia adalah kebenaran. Aku mengenal dia, Sebab aku bersama-sama dengan dia, Dan ia mengutus aku kepada kalian. Kemudian pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu berusaha menangkap dia. Tetapi, Tidak ada orang yang berani menyentuhnya, Karena waktu yang ditentukan Allah belum tiba. Banyak di antara orang-orang dibait Allah itu, Percaya kepadanya. Bagaimanapun juga, Kata mereka, Mujizat-mujizat apalagi yang kita harapkan, Akan dilakukan oleh Mesias, Yang belum dilakukan oleh orang ini. Ketika orang-orang farisi mendengar, Bahwa orang banyak bersikap seperti itu, Mereka dan imam-imam kepala, Menyuruh para petugas menangkap Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Belum waktunya, Aku harus tetap di sini, Sedikit waktu lagi. Kemudian aku akan kembali kepada dia yang mengutus aku. Kalian akan mencari aku, Tetapi, Tidak dapat menemukan aku. Kalian, Tidak akan dapat datang ke tempat aku berada. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi, Bingung mengenai pernyataannya. Kemana ia akan pergi? Tanya mereka. Boleh jadi ia merencanakan, Akan meninggalkan negeri ini, Dan menjadi utusan Allah, Di antara orang-orang, Bukan Yahudi. Apakah arti ucapannya yang menyatakan, Bahwa kita akan mencarinya, Tetapi tidak dapat menemukannya. Dan kalian tidak akan dapat datang, Ketempat aku berada. Pada hari terakhir, Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berseru kepada orang banyak, Jika ada yang haus, Datanglah kepada aku dan minum. Karena kitab suci mengatakan, Bahwa sungai-sungai air hidup, Akan mengalir, Dari dalam diri siapa saja, Yang bercaya kepada aku. Ia berbicara tentang roh kudus, Yang akan diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi roh itu belum diberikan, Sebab Yesus belum kembali kepada kemuliaannya di surga. Ketika orang banyak mendengar perkataannya itu, Beberapa diantaranya menyatakan, Pasti inilah nabi yang datang mendahuli Mesias. Orang lain mengatakan, Dialah Mesias. Sedangkan yang lain lagi, Tetapi tidak mungkin dia Mesias. Apakah Mesias itu akan datang dari Galilea? Karena kitab suci dengan jelas mengatakan, Bahwa Mesias akan dilahirkan, Dari keturunan Raja Daud, Di Bethlehem. Kampung tempat Daud dilahirkan. Demikianlah orang banyak itu, Berbeda pendapat tentang dia. Ada yang ingin supaya Yesus ditangkap, Tetapi tidak ada yang berani menyentuh dia. Petugas-petugas baik Allah, Yang disuruh menangkap Yesus, Kembali kepada imam-imam kepala, Dan orang-orang farisi. Mengapa kalian tidak membawanya? Tanya mereka. Ia mengatakan hal-hal yang menakjubkan sekali, Guma mereka. Kami tidak pernah mendengar orang berbicara seperti itu. Jadi, Kalian juga telah disesatkan, Ejek orang-orang farisi itu. Apakah ada seorang di antara para pemimpin Yahudi, Atau orang farisi, Yang percaya bahwa ia Mesias? Orang banyak yang tolol ini percaya, Tetapi mereka tahu apa? Terkutuklah mereka. Kemudian, Nikodemus membuka suara. Ia adalah pemimpin orang Yahudi, Yang dengan diam-diam datang bertanya kepada Yesus. Apakah hukum membolehkan kita menjatuhkan hukuman, Terhadap seseorang sebelum ia diadili? Mereka menjawab, Apakah engkau juga orang Galilea durhaka? Selidikilah kitab suci dan lihat sendiri. Tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Lalu pertemuan itu buber, Dan semua orang pulang.